Hai sekarang saya akan membagikan tentang caraku membuat video intro sinematik menggunakan wandersel filmora 12 untuk pertama-tama kita membuat file project terlebih dahulu ya buat new project ini saya pilih widescreen yang 16-9 Hai lalu kemudian kita import ininya import file-file nya ini saya memiliki beberapa file ini ada satu foto dan satu foto logo dan dua video Hai duanya nanti videonya akan digabungkan dengan foto dan ini ada background video Hai misalnya kati semuanya lalu klik open Hai yang pertama saya akan memasukkan backgroundnya terlebih dahulu Hai lupakan video saya taruh di track yang paling bawah Hai track satu video ya Hai lalu yang kedua ini ini foto ya ini logo teks minumatik Hai ini taruh di atas ini bisa di geser disamakan dengan panjang video ini Hai ini kalau ini bisa diapa dirapihkan atau di zoom cuman saya nggak akan melakukan zoom karena ini ini udah pas di apa ini udah cocok dengan settingan yang saya inginkan ya kalau kurang misalkan ini bisa di zoom ditaruh kecilin atau mau di bedain saya menginginkan ini besar seperti ini ya Hai karena ini akan menggabungkan video biar nanti videonya terlihat lebih jelas Hai kalau sudah ini selanjutnya di copy copy ini geser dulu ya kesini temennya Hai ini geser taruh di track atasnya Hai temennya geser lagi ke sana Hai seperti ini ini yang track atas nih kita matikan dulu di Hai dulu Hai lalu ini yang foto yang bawah ini di double-click Hai lalu di sini saya akan merubah warna putih Hai klik oke aja Hai lalu ini yang paling atas ini digeser ini tarik muncul kebelakang Hai ini sedikit saja paling saya hanya akan berapa detik aja 15 detik Hai lalu selanjutnya akan memasang Hai intro transisi maksud saya kalau memasukkan transisi saya memilih transisi yang fake Hai taruh di sini Hai misalnya nggak mau panjang-panjang ininya transisinya tersebut segini saja hai 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 poinnya di Hai ini diaktifkan lagi ya Hai nah jadi seperti ini ada pergerakan Hai selanjutnya Hai masukkan video Hai masukkan video ini opsi Hai ini masukin videonya di belakang transisi ya di belakang transisi yang ini lalu ini kalau komposisinya belum on ini harus di on dulu ya ya lalu ini dibawahnya ada blend mode dan modnya pilih multi-play Hai kalau di play nanti jadi seperti ini Hai nengi biar lebih hidup biar lebih hidup lagi ini yang teks yang ini yang bawahnya yang logo yang bawahnya ini ini dipotong Hai lalu saya akan meng-zoom ini biar kelihatan lebih hidup Hai biar lebih biar tambah lebih hidup ya Hai pilih zoom Ayo kita coba tes hai 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 oh ini plan and zoom beli plan and zoom lalu kita coba tes hai 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 Oh iya Oke kalau udah sesuai dengan yang kita inginkan di apply aja nanti kalau di play coba dari awal coba tes dulu Oh iya Hai seperti itu ya Nah nanti lalu ini bagian belakang ini Hai yang logo yang ini ya di yang di zoom tadi ini dipotong kira-kira ya kira-kira hai 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 berapa detiklah dari belakang Hai potong segini aja Hai nah ini nanti akan bikin bikin zoom lagi tadi zoom keluar ini yang belakang nanti dibikin zoom ke dalam Hai Hai istilahnya kecil ini Hai nemisi di tengah-tengah bibit Hai lagi di tengah-tengah ya Coba kita play Oh ya ini udah bergerak ke tengah Hai nah ini selanjutnya ini yang n yang n ini di full biar nanti pada saat berhenti videonya akan seperti ini Hai Nah jadi seperti ini ya dikembalikan ke bentuk semula Hai lagi apply kalau udah sesuai Hai coba bisa play lagi Oh iya iya jadi ini tinggal dirapihkan aja ini belakang dipotong hai 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 kalau sudah tinggal dikasih musik yang sesuai dengan video kemudian di ekspor Hai mencoba video sinematik Hai ini pilih yang keempat ya Hai dan ekspor aja hai hai Dragon Oh 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 Terima kasih.